AKBP Wiwit Ari Wibisono terhitung baru sepekan aktif berdinas sebagai kapolres bangkalan baru usai menggantikan AKBP Alit Alarino. Namun tidak membutuhkan waktu lama bagi Wiwit untuk memberantas dan mempersempit ruang gerak para pelaku pencurian kendaraan bermotor, Curanmor. Tindakan tegas dan terukur ia langsung buktikan kepada para pelaku Curanmor. Sebanyak tiga dari lima anggota sindikat pelaku Curanmor merasakan pesan keras dari mantan kapolres pacitan kelahiran Jakarta itu. Tidak ada ruang bagi para pelaku Curanmor, curas, pencurian dengan kekerasan, dan curat, pencurian dengan pemberatan, di Kabupaten Bangkalan, tegas Wiwit dalam siaran pers ungkap kasus Satres Krimpolres Bangkalan, Senin, 26 Juli 2022. Kelima pelaku Curanmor itu dihadirkan dalam siaran pers, tiga di antaranya harus berjalan tertatih menggunakan tongkat setelah timah panas menerjang bagian kaki. Kelima tersangka itu yakni S, 25 tahun, warga desa Ketapang Barat, Kecamatan Ketapang, Sampang. Selanjutnya MA, 23 tahun dan H, 34 tahun, keduanya warga desa Soket Laok, Kecamatan Traga, Bangkalan, dan Ro, 32 tahun, warga desa Kecamatan Tanah Merah Laok, Kecamatan Tanah Merah, Bangkalan. Barang bukti yang dihadirkan berupa dua unit sepeda motor Honda ADV-150 Bernopol B5283 Bas dan Honda Vario 150 Bernopol M2603 Hazet, dan sebuah senjata api jenis revolver lengkap dengan empat butir peluru aktif. Dalam kesempatan siaran pers perdana di Mapolres Bangkalan itu, Wiwit didampingi Wakapolres Kompol Muhammad Lutfi, Kasat Reskrim AKP Bangkit dan Anjaya, dan Kasih Humas Ibtu Sucipto. Peringatan bagi pelaku yang masih berkeliaran, kami tidak segan akan melakukan tindakan tegas. Seperti para tersangka, tindakan tegas. Kita lihat ada yang pakai tongkat karena berupaya melawan, pungkas Wiwit. Jangan lupa, like, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi, agar selalu mendapat info dan konten menarik dari channel ini. Terima kasih.